Nasib pilu kembali dialami oleh pekerja migran Indonesia, PMI. Kali ini yang mengalaminya adalah Ella Yuliani, 39, warga kampung Cikondang, Desa Tanjung Kamuning, Kecamatan Tarogongkaler, Kabupaten Garut, nasib Ella kini tak diketahui. Kontaktnya yang terakhir dengan keluarga sekitar 3 bulan lalu, melalui pesawat telepon, Anjani Pebriani, 20, Putri Ella, mengaku sangat khawatir dengan kondisi ibunya, ia khawatir ibunya menjadi korban peniksaan di tempat kerjanya di Riyad, Arab Saudi, mamah terakhir nelepon itu nangis-nangis, ingin pulang, katanya, sudah tidak kuat. Ada kabar mengalami kekerasan, ujar Anjani kepada Tribun Jabar, Minggu, 14 Mei 2023, ibunya, tutur Anjani, berangkat ke Arab Saudi pada Oktober 2022. Sejak saat itu, komunikasi yang dijalin keluarga dengan Ella tidak pernah berjalan dengan baik, Ella hanya sesekali menelpon, lalu sejak 3 bulan terakhir, komunikasi tersebut terputus, selama bekerja di Arab Saudi, Ella tidak pernah mengirimkan uang. Ini, ungkap Anjani, membuat keluarga semakin khawatir. Harapan saya sebagai anaknya ingin mamah kembali pulang dengan selamat, mudah-mudahan baik-baik saja, kami keluarga di Garut sangat khawatir, ungkapnya. Bersama Pak Dewan Njang, sedang menelusuri dokumen-dokumen Ibu Ella yang saat ini dikabarkan terlantar begitu di Ria, di Apaya. Ini, kita sedang mencari dokumen-dokumen untuk nanti bisa menelusuri keberadaan beri yang. Harapan Teteh, dengan kabar Teteh sekarang bagaimana? Mudah-mudahan Teteh, Ella cepat pulang, kumpul sama keluarga. Jadi ini anaknya sama Teteh dulu gitu ya? Selama ini emang tidak ada komunikasi? Tidak ada komunikasi. Bahkan sama pengasuh, itu anak-anaknya pun tidak tahu. Terakhir komunikasi kapan, Teteh? Terakhir komunikasi ya pas sebelum nikah. Ini Teteh lainnya, keperbedaan sehariannya gimana sih, Teteh? Yang Teteh tahu gitu, sebagai adik. Keras kepala gitu, tidak mau dimasukin sama saudara. Padahal sudah diperbolehkan ke luar negeri, soalnya sudah dua kali. Keluar negeri pertama kemana? Tiga ke Saudi, kedua ke Singapura, pernah. Ini sudah ketiga kalinya ya? Kedua ke Singapura. Oh ini Saudinya kedua? Waktu itu dilarang gitu, berangkat? Dilarang karena ya kasus juga larinya ke Kedutaan gitu. Terima kasih lah pulang lagi. Pulang lagi. Sekarang diutip kasus yang ketiga gitu ya? Mudah-mudahan dengan nanti Teteh, Ella pulang, ini gimana? Nanti nggak berangkat lagi gitu? Mudah-mudahan kapok gitu. Kapok gitu ya? Karena sebelum... Burus aja anak-anaknya di sini gitu. Karena sebelum katanya udah nyaman kerja di Cangsin gitu ya? Iya di Cangsin. Di Cangsin juga udah kerja tiga tahun gitu atau lebih. Menurut Teteh cukup gitu ya untuk? Ya kalau menurut saya pribadi cukup. Siap, tenun deh. Teteh, teteh. Teteh, teteh. Teteh, teteh. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.